Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi di channel AZHMH Pada video kali ini kita bakal membahas tentang 6 perbedaan Kosterat dan Kopassus Wow Nah, sobatku sekalian Komando Cadangan Strategis ataupun Kosterat Dan Komando Pasukan Khusus ataupun Kopassus merupakan 2 satuan elit yang disegani di TNI Angkatan Darat Dimana kedua satuan ini guys kerap diandalkan untuk menangani tugas-tugas sulit Mulai dari operasi penumpasan DITI, operasi militer PRRI ataupun Permesta Operasi Trikora, operasi Dewi Kora, penumpasan G30 SPKI, PPERA di Irian Barat Operasi Soroja di Timur-Timur dan berbagai operasi militer lainnya Wow Kopassus dan Kosterat guys memiliki perbedaan tugas dan fungsi serta ciri khas masing-masing ternyata Meski sama-sama bagian dari Komando Tempur Utama Kosterat merupakan satuan tempur dasar Sedangkan Kopassus pasukan yang dipersiapkan atau dilatih khusus untuk tugas-tugas yang sangat spesifik guys Nah, maka berikut 6 perbedaan dari Kosterat dan juga Kopassus Nomor 1 Nah, sobatku sekalian yang pertama yaitu dari warna baretnya Dimana baret yang digunakan oleh pasukan Kosterat berwarna hijau sedangkan baret yang digunakan oleh Kopassus berwarna merah Sehingga sering disebut pasukan baret merah Nomor 2 Nah, sobatku sekalian yang kedua yaitu warna seragamnya Seragam Kosterat dan Kopassus berbeda pada lorengnya guys Kosterat berseragam loreng hijau tua dan coklat tua Sedangkan Kopassus paduan warna merah darah kecoklatan guys Nomor 3 Nah, yang ketiga yaitu pimpinan Sama-sama di bawah komando Panglima TND Dimana Kosterat dipimpin oleh General Bintang 3 ataupun Lieutenant General Sedangkan Kopassus dipimpin oleh General Bintang 2 ataupun Mayor General Nomor 4 Nah, yang keempat guys yaitu kemampuan khusus Kosterat sejak tahun 2001 memiliki satuan khusus bernama Satuan Peleton Intai Tempur yang disingkat Ton Taipur Satuan ini memiliki keahlian khas melakukan infiltrasi ke jantung musuh secara senyap untuk melakukan sabotase Dibekali senjata berupa senapan serbu, pistol, sangkur, dan juga sniper Sementara Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan Menembak dengan tepat pengintaian dan juga anti-teror Nomor 5 Nah, yang kelima yaitu guys operasi militer perang Dalam operasi militer perang guys, fungsi Kopassus diantaranya melakukan serangan langsung Untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, dan operasi intelijen khusus Sedangkan pasukan Kosterat dalam operasi militer perang berfungsi menyelenggarakan operasi gabungan pertahanan udara Serta pertahanan pantai, operasi darat berupa operasi serangan, dan sebagainya Kosterat juga melakukan operasi bantuan untuk pertahanan dan juga intelijen Nomor 6 Nah, yang keenam guys yaitu operasi militer selain perang Dalam operasi militer selain perang ini guys, Kopassus berfungsi melakukan bantuan kemanusiaan Airshow atau yaitu operasi anti-insurgensi, separatisme, dan pemberontakan Perbantuan terhadap kepolisian ataupun pemerintah SAR khusus serta pengamanan VPIP Sementara, Kosterat berfungsi melakukan pengamanan objek vital, pengamanan wilayah perbatasan, operasi penanggulangan bencana Hingga menghadapi kelompok separatis dan teroris Nah, sobatku sekalian Sudah tahu kan perbedaan antara Kosterat dan juga Kopassus ini Yang sama-sama pasukan elite TNI Angkatan Darat Semoga bermanfaat ya guys Dan juga bagaimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, share, dan juga subscribe Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum